hai oke teman-teman semua di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang timmer Teben Sul 181D dengan kontaktor merek Schneider 25A dan saya tambahkan disini menggunakan MCB20 ya untuk langkah pertama ini saya akan pasang di output MCB20 ini ke L1 L3 kontaktor dulu kita balik biar gampang saya pasang dulu untuk kabel biru ini netralnya ya sini nih saya pasang netral ke L3 kontaktor sini selanjutnya siapkan kabel secukupnya dari L3 ini jumper ke koil A1 kontaktor disini ya ini pasang di sini ini koil A1 kontaktor seperti ini lalu dari L3 kita pasang lagi kabel netral yang nantinya buat ke timmer ya di sini ini saya pasang netral yang terdekat ya sini yang menuju nanti ke power eh temer ya saya pasang dulu nah seperti ini dan selanjutnya saya pasang lagi yang pasangnya dari output MCB lagi sini ini ke L1 ya kontaktor ini ya seperti ini dan saya pasang lagi kabel fase yang menuju nanti ke lainnya timmer nah setelah ini udah saya balik nih seperti ini lalu kabel yang biru ini pasang di lain timmer di sini yang n ya yang n sini nah seperti ini dan yang kabel pasennya yang merah pasang di L sini di L nah ini udah terpasang kabel biru ke n netral dan yang merah pasangnya yang di L lalu siapkan lagi kabel secukupnya dari L jemper ke nomor 2 ini nomor 2 ini sebagai tuasnya kita jemper dari L ke nomor 2 ini nomor 2 sebagai tuasnya ya lalu untuk nomor 1 ini yang NO nya kita pasang kabel lagi menuju ke A2 koil kontaktor kontaktor di sini A2 kontaktor di sini A2 kontaktor nah oke udah selesai untuk pemasangan interasi kontaktor dan timmer temer teben sul 181 D ya nah seperti ini dan selanjutnya untuk beban ini saya menggunakan lampu pilot ya kita pasang di sejajar disini urutannya di T1 dan T3 ya disini ini sebagai pengganti beban ini saya menggunakan lampu pilot ya seperti ini oh ini ya teman-teman untuk in pemasangan kabelnya udah terpasang seperti ini ini dari MCB20 kemenuju inputnya ada kontaktor L1 dan L3 lalu dari L1 L2 kita jemper lagi kabel menuju ke power ke timmer ya nah seperti ini ini dan beban saya menggunakan lampu pilot selanjutnya saya akan pasang kabel kabel len inputnya dari PLN disini kabel len dari PLN disini ya baik teman-teman disini udah terpasang untuk inputnya dari PLN oke selanjutnya selanjutnya saya akan ini ya coba setting dulu untuk timernya saya setting untuk settingnya disini di tengah ini 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 angka waktu jam berjalan 24 jam ya ini terus ini angka jam untuk setting tiap sisir ini ya yang disini angka jam ini ada angka-angka jamnya yang menunjukkan ke sisir yang kita setting sisir ini waktu kita tentukan jam berapa lampu akan menyala dan akan mati ya untuk ini saya akan contohkan misalnya ini lampu menyala jam 18 ini jam 18 disini nah ini jam 18 dan akan padam jam 22 sini jam 22 seperti ini ini saya pakai contoh aja nyala jam 18 mati atau padam jam 22 dan untuk settingnya ini kita putar ini ya kita putar sesuaikan jam berapa ini saya contohkan menunjukkan angka jam 14 ya angka 14 ini waktu jam berjalan ini ada angka nih ada lubang sini jam 21 18 15 kita coba ya tes akan saya hidupkan MCB 1 2 3 dan disini saya akan percepat waktunya saya akan putar ya sesuai waktu berjalan jam sekarang ini caranya kita putar ke arah jarum jam ke kanan ya sini kita putar kalau sudah tepat jam 18 otomatis ini lampu akan menyala nih jam 18 ini jam 18 ini ada anak panahnya menuju angka jam 18 dan ini yang menunjukkan angka 24 yang jarum panjangnya di sini ini lurus ke angka 24 atau kosong kosong yang sini yang 18 dan kita percepat waktunya lagi sampai jam 22 lampu akan mati atau padam ini kita putar lagi seperti ini seperti ini akan padam padam jam 22 nah ini akan padam ya dan seterusnya kita setting sesuai waktu yang kita tentukan semoga tutorial ini untuk memasang timmer teben sul 181D dengan kontaktor semoga bermanfaat terima kasih terima kasih